halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel rezeki Rifki sel guys ya nah rezeki Rifki sel ini akhir-akhir ini jarang upload video ya guys ya karena eh kesibukan yang padat guys ya jadi kali ini rezeki Rifki sel akan berbagi informasi buat kalian yang ingin mengetahui bantuan apa saja sih di tahun 2021 ini selama masa pandemi COVID-19 ini guys ya jadi dikutip dari Kompas TV ya guys pemerintah mulai menyalurkan bantuan hari ini guys Senin guys tanggal 4 guys tanggal 4 Januari guys ya terus bantuan-bantuan apa saja sih guys nah bantuan ini Presiden Joko Widodo sendiri meluncurkan program bantuan tiga ya guys ya tiga bantuan ini adalah diantaranya guys yang pertama itu adalah PKH guys ya jadi program keluarga harapan BST BANTUAN SOSIAL TUNAI yeah nah untuk yang keduanya adalah program BST BANTUAN SOSIAL TUNAI ya jadi Jokowi menjelaskan bantuan TUNAI 2021 ini disalurkan pada masyarakat dalam beberapa tahapan sekarang guys untuk PKH sendiri guys akan disalurkan melalui bank milik negara guys ya yaitu bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN guys ya gitu guys ya dalam 4 tahap ini guys ya untuk program sembako akan disalurkan pada Januari hingga Desember guys 2022 Januari hingga Desember guys ya 2021 guys ini guys nampaknya ini salah guys ya 2021 ini guys ya nah nilainya itu satu keluarga itu mendapatkan 200 ribu rupiah guys ya nah untuk program BST akan diberikan sejak Januari hingga April guys atau selama 4 bulan guys ya sekisarannya yaitu 300 ribu per bulan ya jadi Jokowi menegaskan bantuan ini mudah-mudahan dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 ya nah bagaimana sih cara mengecek apakah kita mendapatkan salah satu program bantuan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi guys ya jadi kalian harus membuka situs ini guys ya situs ini guys dtks.kemensos.go.id dot garis miring bnba guys ya nah bagaimana cara mengeceknya guys ya cara mengeceknya sangat mudah sekali guys ya disini jika kalian memiliki KTP ya disini kalian masukin aja nomor nik kalian ya saya akan mencoba untuk memasukkan nomor nik saya ya namun saya tidak termasuk dalam program bantuan yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi guys saya akan mencoba untuk memasukkannya guys ya di 32 17 07 12 04 86 00 13 guys ya nah disini kalian menulis nama sesuai KTP guys ya disini ya disini sudah ada guys channel Arifin lalu kalian masukkan kode capcah ini guys ya ada di angka U 97 M jadi ingat huruf besar kecilnya kalian harus perhatikan guys ya itu guys seperti itu kita klik cari nah setelah kita mengklik cari guys nah disini adalah kode salah masukkan kode kembali dengan benar saya akan mencoba untuk memasukkannya lagi guys di E P 8 B smart print ya siap ini sih Ibu Riff Ibu panggil nah itu guys ya tunggu bentar ya pak ya nah guys kita lagi loading dulu guys ini karena jam kerja biar hanya sibuk sekali memang dan banyak saya nah data ditemukan guys jadi kalau data ditemukan ini memang kita belum terdaftar atau belum di input juga guys jadi kita harus setiap hari mengecek guys ya untuk mengeceknya nanti saya akan kasih link di kolom deskripsi guys ya di dtks.kemensos.go.id guys ya seperti ini guys ya nah saya akan mencoba ngasih tau ke kalian ya ngasih tau data kalian jika tidak ingin mencari di nomor nick ini guys ya di nomor nick ini guys kalian bisa mencari disini guys ya disini ada saya sudah menulis guys nah kalian tinggal pilih aja di daftar ruta dtks guys disini guys ya disini nih ini ya klik disini lalu kalian tulis aja disini guys jawa barat terus kalian klik bandung barat sesuai daerah kalian aja guys ya disini saya menulis cipatat dan desanya itu desa citata guys ya nah kalian harus memasukkan kode ini guys ya di 73R H nanti disini data-data disini akan muncul seluruh data yang ada di desa citata guys ya disini guys nanti kalian bisa mencarinya disini ya kita akan coba guys ya cari rumah tangga nah kita tunggu guys loadingnya guys kita tunggu loadingnya sampai selesai guys terus 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 kita loading terus nah disini guys ya nah disini adalah tampilan 100 data guys ya nah maaf data tidak ditemukan saya akan mencoba untuk klik persepuluh aja guys ya untuk persepuluh aja guys nah ini lagi processing guys lagi processing lagi processing guys nah kita lihat aja dan kita akan menunggunya guys terus sampai keluar datanya guys ya seperti itu guys sejauh ini masih belum keluar guys masih processing karena memang banyak sekali yang mengecek apakah data kita masuk atau tidak guys jadi agak lama prosesnya guys nah disini jadi kalau kita mengklik tampilkan data persepuluh guys ya disini ada tertera nomor nick dan nama dari penerima bantuan disini untuk bantuan PKH Oktober sampai Desember yes BSP no BST no ya jadi di nomor nick ini guys di Lily Warly ini ini adalah data yang menerima jika ada klik ya berarti dia telah menerima kalian bisa mencari aja guys disini terus aja sampai kalian ketemu karena saya tadi sudah mencoba untuk menulis di kolom pencarian ini guys tidak bisa guys jadi kalian harus mencarinya menggunakan satu persatu misalkan Lily Warly dia mendapatkan PKH yes Koko dia mendapatkan PKH no BSP no BST no ya jadi dia tidak mendapatkan apa-apa jadi semua data orang Desa Citata semuanya sudah masuk disini guys ya nah kita kalian jika ingin mencari kalian klik aja terus ke bawah scroll ke bawah sampai disini kan sampai terus-terus-terus guys ya sampai hampir berapa itu disini aja 234 saya akan mencoba untuk klik nomor 2 jadi ya kalian harus sabar dalam mencari guys ya karena barangkali aja nama kalian ada dan terdaftar di program bantuan yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo guys nah guys ini lagi masih proses-prosesing guys kita akan mengklik nomor 2 nah disini udah nah guys disini ada Tarya Ella Bahrudin Unangkosasi Ella Bahrudin Urib ya nih Urib disini Umar nah mudah-mudahan sih kalian namanya ada disini ya Dede Rahmat jadi saya kurang tahu ya di Desa Citata ini ada berapa kartu keluarga ya jadi kalian bisa terus saja mencarinya guys mudah-mudahan nama kalian aja ini untuk Nanang Bin Emen ini dia mendapatkan PKH ya BSP juga iya ya dia mendapatkan 2 wow beruntung sekali untuk Dede Rahmat juga dia mendapatkan 2 bantuan ya jadi kalian bisa mengecek nama kalian di dtks.kemensos.go.id guys ya disini guys ya nanti linknya akan saya kasih di kolom deskripsi guys dan kalian klik pencarian di karya daerah kalian dimana aja disini tinggal klik untuk cara mengeceknya nanti kalian bisa mengecek satu per satu disini karena saya tadi udah mencoba mengecek dari sini melalui nick tetapi hasilnya data tidak ditemukan guys ya jika disini data kalian tidak ada ya mungkin harus mencoba lagi atau belum rejekinya guys oke guys demikian video yang dapat rejeki Rifqi sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat kita semua akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu oke guys selamat menikmati selamat menikmati